Pendaftaran relokasi tahap 1 untuk warga rempang yang terdampak proyek strategis nasioan akan segera berakhir. Berdasarkan informasi dari BP Batam hingga kemarin, selasa, tanggal 19 September tahun 2023, sudah ada 100 kepala keluarga yang mendaftar di posko relokasi tahap I. Kepala Birohumas, Promosi dan Protokol BP Batam, Aryastuti Sirait mengatakan, pihaknya tidak bisa membeberkan lebih detail data dan angka pastinya demi menghormati warga. BP Batam kata Aryastuti mengatakan, pihaknya masih terus melakukan sosialisai dan dialohumanis dengan warga terdampak proyek strategis. Meski besok merupakan hari terakhir, namun pendaftaran tahap I bisa diperpanjang dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jelang batas akhir pendaftaran relokasi, warga rempang enggan mendaftar, apalagi bagi yang tinggal di kampung tua rempang. Sampai jelang batas pendaftaran relokasi, warga yang tinggal di kampung tua masih solid untuk tidak datang ke posko relokasi. Sampai jelang batas pendaftaran relokasi, warga yang tinggal di kampung tua semua ini. Iya, tahu. Masa tetap tinggal di kampung tua, iya Allah. Masa tetap tinggal di kampung tua, iya Allah. seluas lahan itu mereka kuasai lahan depan kami tinggal aku masih mau sekarang saya mau tanya apakah itu tidak beri kemanusiaan dan lagi apakah pimpin ini mempercayai beri kemanusiaan dan itu tidak makanya kami akui mereka beri kekuatan-kekuatan punya kekuatan kendara punya kekuatan kekuatan tapi ingat rakyat punya satu kekuatan iaitu kekuatan hati Nurani dan ingat berapa banyak kekuasaan-kekuasaan negara besar yang tumpang oleh kekuatan-kekuatan disimpan oleh kekuatan diingat tapi berjuang-juang atas intimidasi seorang rakyat terima kasih selamat menikmati